Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sore hari ini kita akan mereview tanaman oyong atau gambas oyong atau gambas jadi di sebelah kanan kami ini adalah tanaman gambas yang sedang apa sudah berbuah sudah berbuah atau juga ada yang sedang berbunga dan di ujung ini gunung salak gunung salak jadi saat ini dia tidak berawan awannya kurang maksudnya ada awannya juga dan biasanya kalau beberapa hari yang lalu itu gelap apalagi sore hari ini ini jam 5 biasanya gunung salak ini tidak terlihat seperti ini dan kami tentunya menyampaikan terima kasih dukungannya selama ini terhadap konten kami sehingga konten kami terus tumbuh berkembang dan kami juga selalu mohon dukungan untuk memberikan komen saran subscribe dan like Oke kita sampaikan tanaman gambas atau oyong yang sudah panen beberapa kali ini dan inilah kita akan review tanaman gambas ini ini buahnya luar biasa ya kurang lebih dua minggu yang lalu ini belum berbuah nah kita bisa lihat hari ini buahnya cukup besar ini besar nah ini ada yang kecil inilah tanaman gambas ya ini biasanya disayur ini disayur seperti itu ya ini tanaman gambas berikutnya kita bisa lihat ini masih belum begitu besar nah biasanya juga jangan terlalu tua karena gambas ini yang diambil ini untuk disayur biasanya seperti itu nah ini juga bagus seperti itu kita bisa lihat oke oke ini pupuknya sama saja antara dengan pare kemudian terong ya kemudian cabe ya prakteknya sama saja seperti itu ya ini tanaman gambas yang kita bisa lihat nah ini biasanya cocok nih udah cukup nih untuk dikonsumsi ini biasanya dipanen seperti ini gambasnya ini paling paling enak kalau disayur seperti ini jadi tidak terlalu tua karena kalau terlalu tua dia uratnya agak keras agak keras seperti itu nah ini bagus oke ini tanaman gambas berikutnya kita bisa lihat nih daunnya hijau subur seperti ini inilah sistem pertanian yang kalau kita usahakan dengan baik dengan ilmu yang kita punya dengan memberikan nutrisi yang cukup ya tumbuhnya seperti ini ya tumbuhnya seperti ini jadi tumbuh seperti baik ini karena tercukupi nutrisinya tercukupi airnya seperti itu nah kita bisa lihat nih bagus nah ini sama saja kita bisa lihat ini bagus tanamannya ini paling enak nih kalau disayur nih ini di belakangnya ini sudah ini dia tiga hari sekali panen ini seperti ini oke ini saya tunjukkan lagi nih tuh bagus ini juga ini mungkin dua hari tiga hari lagi bisa diambil ini yang dibelakangnya cocok nih cukup nih untuk dikonsumsi luar biasa ya tanamannya ini bagus tuh di belakang ini ada kembang-kembang ini akan akan menjadi buah buah gambas atau ayong gitu ya ini sama lagi hari ini kita review ya tanaman gambas ini yang biasanya sudah layak dipanen seperti ini kemudian yang di sebelahnya masih kecil-kecil masih banyak ini kita temukan ini anak apa buah-buah gambas seperti ini nah ini ada bunglon ini ada bunglon ini bunglon jadi di pohon gambas kita bisa lihat bunglon bergerak nah ini salah satu satwa liar yang ada di pohon gambas jadi lahan pertanian juga mengandung eh bukan mengandung ada juga dijumpai bunglon ini satu lagi oke kita review nah ini tanaman gambas ini ini belum mungkin dua hari tiga hari lagi akan bisa panen ini ini juga sama kita bisa lihat ini ini agak belok buahnya seperti itu cukup banyak ini buahnya ini di bawahnya juga kita bisa lihat ini ya ini tuh buahnya bagus ini ini yang masih kecil-kecil ini seperti itu ini bengkok seperti ini kita bisa lihat nih bengkok ini masih kecil tuh nah ini yang sudah besar kita bisa lihat tanaman gambas tuh ini ada dua nih ini dipanen biasanya kemudian di ini ini masuk ke pasar-pasar ke pasar-pasar kita gitu ya dijual ke pasar-pasar kita luar biasa ya ini yang daunnya sudah tua seperti ini jadi kalau udah tua dia akan menguning seperti ini nah ini buah-buah gambas yang lain kita bisa lihat tuh bagus buahnya ke depan kita bisa lihat nah ini bagus sebelahnya masih kecil ini juga masih kecil oke kita turun kalau ke bawah ini kecil juga masih kecil dan ini mulsa plastik yang digunakan untuk sebagai menjaga kualitas media supaya apa nutrisinya bisa cukup tetap terjaga kualitasnya dengan pemberian pupuk pemberian humsurhara sehingga tanaman ini tetap bisa tumbuh dengan baik oke ini kita bisa lihat juga buahnya ini luar biasa ini jadi buahnya itu tidak boleh dipetik terlalu tua karena kalau terlalu tua buahnya sudah keras ya tidak bisa disayur karena tanaman ini tanaman sayur ini buahnya kita bisa lihat nih luar biasa ini gambas ini sayur paling enak sayur dan salah satu gambas ini obat macam-macam termasuk obat darah tinggi ya ini dengan gambas itu ini bunganya ini oke kita review yang lain nih buahnya seperti ini yang aneh kan ini dinyangkut di atas dia bungkuhnya seperti ini kemudian ini sebelahnya ini masih muda ini juga masih muda dan inilah yang sudah cukup ini ini bisa dikonsumsi ini ini buah yang paling ideal seperti ini ini cukup besar nah ini kalau terlalu tua dia kurang bagus kurang enak di sayurnya nah ini gambas ini itu harganya mudah-mudahan tetap bagus di pasar karena kalau kasihan juga petani itu kalau harga di pasarnya sangat rendah sehingga memang biaya menanam ini terlalu dirugikan ya dirugikan seperti itu ini buah gambas itu bagus itu bagus jadi memang harus dibikin jatah kalau menurut saya di pasar-pasar itu misalnya kebutuhan gambas itu berapa kemudian yang memenuhi dari lokasi pertanian lahan mana harusnya seperti itu sehingga harga itu stabil harga stabil ya jangan sampai misalnya menanam tetapi kemudian harganya turun atau bahkan tidak ada harganya seperti kasus yang di Garut itu yang kita sampaikan seperti itu oke ini kita review satu lagi jadi ini tanamannya bagus kita bisa lihat dengan daun hijau seperti ini merata ini menunjukkan tanaman ini tercukupi nutrisinya jadi bukan hanya tanaman pertanian tanaman kehutanan perkebunan juga tetap memerlukan unsur harga nutrisi yang cukup untuk dia bisa tumbuh dengan bagus jadi kalau misalnya untuk lahan pertanian untuk lahan perkebunan hutan tanaman dan tanaman industri harus tetap dibutuhkan unsur harga dibutuhkan kecukupan nutrisi karena itu salah satu kunci itu di samping air 2 parameter itu yang harus dikelola dengan baik dikelola dengan maksimal seperti itu ini lagi luar biasa ya ini adalah kalau pengelolaan nutrisi dilakukan dengan baik tanahnya dijaga kesuburannya kemudian dikendalikan hama penyakitnya akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini hasil-hasil tanaman pertanian yang berkualitas kayu-kayu yang berkualitas buah-buah yang berkualitas minyak sawit yang berkualitas ini karena memang kita menerapkan semua itu dengan baik dengan baik dengan tepat tentunya seperti itu oke jadi itu ya jadi kami sampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga konten kami terus berkembang menjadi lebih baik dan mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan segera apa segera dimonetasi lagi karena memang ada permasalahan di pin demikian ya melaporkan dari CO Mas Harapan tentunya kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya sampai saat ini sehingga konten kami terus berkembang tumbuh dengan bagus dengan baik kami selalu mohon untuk selalu diberikan komen saran subscribe dan like dari C.O. Mas Harapan Bogor Kota Hujan dari Kakek Gunung Salat terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih